In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu misanin ila yaumitin amma ba'at Wajibillah pemirsa yubit edu rahimani wa rahimakum Allah Kita lanjutkan pelajaran kita membaca dan mengkaji kitab Alfiah ibn Malik Yang menjelaskan tentang ilmu nahu dan soraf Di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca baik ke-19 dan 20 Yaitu di ba'at sebelumnya berkaitan dengan yaitu fi'il amr dan fi'il maldi Keduanya adalah mabni ya Kemudian kalau fi'il mudhorek itu ya mu'rob Tapi dengan catatan fi'il mudhorek itu mu'rob Jika tidak ada non-taukid yang bersambung langsung dengan fi'il mudhorek Dan juga tidak ada non-inas yang bersambung dengan fi'il mudhorek Ada pun kalau fi'il mudhorek bersambung langsung dengan non-taukid Juga bersambung dengan non-inas maka fi'il mudhorek dihukumi mabni Sehingga fi'il terbagi menjadi mu'rob dan mabni Dari sisi mu'rob dan mabni terbagi menjadi dua Mu'rob sama mabni Yang mabni itu fi'il amr dan fi'il maldi Yang mu'rob fi'il mudhorek dengan syarat Dan di ba'at berikutnya Berarti kita masuk di ba'at ke-21 Di ba'at ke-21 Berkenaan dengan huruf Yang hurufnya adalah mabni Kita baca perkataan dari Musonif Kita tulis dan coba kita ikhrab Seperti biasa Ba'at ke-21 dan 22 21 Wa'ku lu'harfin Wa'ku lu'harfin mustahikun mustahikun lilbina kemudian wal aslu fil mabni wal aslu fil mabni an yusakana wakulu harfin mustahikun lilbina wal aslu fil mabni an yusakana kemudian di ba'it 22 wa minhu wa minhu lufathin wazukasrin wadom ka'aina amsi haisu wasakinukam ya ya kita erop wakulu harfin kulu ya kita terkip menjadi muptadak ya ini muptadak wakulu harfin harfin ini mudof ilai ya mudof ilai kulu mudof ya muptadak harfin mudof ilai ya kemudian mustahikun sebagai khabarnya ya kulu harfin adalah mustahikun lilbina lam huruf jar kemudian bina dia majrur mutalik dengan mustahik di semua huruf wa kulu harfin mustahikun lilbina semua huruf itu ada hak untuk dimabnikan ya kemudian dimaknai bahasanya semua huruf adalah mabni ya semua huruf hukumnya mabni kemudian wal aslu ya ini ada makrifah di awal kalimat kita terkip menjadi muptadak wal aslu mutadak fil mabni fi huruf jar al mabni majrur jar majrur mutalik dengan al aslu wal aslu fil mabni an yusakana kemudian ada huruf an huruf penasof dan huruf masdar kemudian dia yusakana ya fi il mutadak bentuknya adalah majhul dan dia mansub karena ada an ya mansub ada an yusakana kemudian berarti harus ada naibul fa'ilnya ya karena fi il majhul ada naibul fa'ilnya nah naibul fa'ilnya nomir mustatir ya takdiruhu huwa jadi ada naibul fa'il disini naibul fa'il takdiruhu kembali ke ma'bni ya dan domir mustatirnya yaitu berupa naibul fa'il naibul fa'il yusakana ini adalah fi il mudare majhul naibul fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu kembali ke ke al-ma'bni al-aslu fi il ma'bni an yusakana hukum asal ma'bni itu di dengan sukun ya hukum asal ma'bni dengan sukun semua huruf itu dihukumi ma'bni dan ma'bni asalnya adalah dengan sukun kemudian di ba'ed ke 22 kita lanjutkan wamin hu jermajrur jermajrur kita terkip sebagai khobar mukodam jermajrur ini khobar mukodam minhu kemudian lu fathin lu nah ini muptadaknya wamin hu adalah lu ini muptadak muakhor wamin hu lu fathin dan dia mutaf fathin mudafin mudaf ilaih ini fathin mudaf ilaih yang itu dia marfu tandanya dengan wawu tandanya dengan wawu sebagai pengganti dari domah karena dia apa minal asma'al khumsah termasuk apa asma'ul khumsah diantara apa al-asma'al al-khumsah berikutnya atau al-asma' asitah menurut ibn malik nanti ini ada 6 walhu kasrin masih atof walhu kasrin atof ke sebelumnya lufathin wamin hu lufathin walhu kasrin mudan wadom yang dom disini tidak ada mudafnya tidak disebutkan mudafnya jadi ditakdirkan ada mudafnya sebenarnya disini kita takdirkan ada ru tapi dibuang tidak disebutkan walhu dom walhu dom ya umdom disini itu berarti nanti atofnya kesini kasar walhu kasrin walhu dom diantaranya selain sukun ada juga yang mabni fathah mabni atas kasroh mabni atas lumah kemudian belum menyebutkan contohnya kak aina ini jermajur kita jadikan khobar saja mabni dihapus kemudian amsi ya ada amsi kemudian setelahnya haisu ini adalah atof kak aina seperti aina ya aslinya disini huruf atofnya itu dibuang ya ada dihapus wa amsi wa haisu gitu loh kak aina wa amsi wa haisu kemudian wasa kino nah ini wawunya bisa kita jadikan atof atau istiqnaf kalau istiqnaf berarti kalimat baru istiqnaf berarti kalimat kalimat baru kita jadikan wasa kino mub tadak kamnya khobar kamnya sebagai apa khobar bisa juga dibalik bisa juga dibalik berarti ini mutada khobar mukodam asakin mukhabar mukodam ini kam mutada mahor ya jadi di 21 dan 22 ini beliau mengatakan semua huruf itu mabni kemudian hukum asal mabninya dengan disukun ya diantara yang mabni ada mabni yang tidak disukun tapi di fathah mabni atas fathah alal fathih kemudian alal kasri alal dom nah contohnya kak aina aina berarti disini mabni atas alal fathih aina ini contoh untuk yang fathin amsi mabni atas kas roh haisu ini mabni atas domah kemudian yang sukun tadi ini yang sukun contohnya kam ya contohnya apa kam maksudnya dia mabni dilihat huruf terakhir nyanyanun fathah maka dimanapun ya akan aina gitu kan akan akan difathah amsi tetap amsi haisu tetap haisu kam tetap kam jadi dia mabni atas yaitu fathah kemudian kasroh domah dan dan sukun karena sebagaimana kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya yaitu ada mu'rob ada mabni ya kalau dia mu'rob kan berubah ya keadaan akhir kata nah kemudian kalau mabni tidak berubah keadaan akhir kata nah akhir kata dari disini contohnya adalah isim-isim ini ya aina ya akhir katanya nun karokannya tetap tidak berubah tetap fathah amsi karokannya tetap kasrohaisu terakhir domah kam terakhir sukun tidak ada perubahan dimanapun ya tetap seperti itu ini dia namakan apa mabni ya beliau menyebutkan bahwasannya hukum asal mabni itu sukun ya karena diantara alasannya sukun itu adalah harokat yang paling ringan harokat yang paling ringan ya kemudian nanti bisa misalnya diberi harokat kalau untuk menghindari bertemunya dua sukun akan tapi tadi hukum asal mabni di sukun akan tapi ada juga yang tidak mabni atas sukun yang seperti mana beliau sebutkan dibait ke 22 yang disitu kan tidak mabni atas sukun tapi atas fathah kasroh dan domah yang ini tadi yang beliau contohkan untuk mabni atas fathah dulu ya ini aina ini mabni alal fathih mabni alal fathih mabni alal fathih ini contohnya disini yang beliau contohkan dibait sayur aina same ya same istibam kemudian misalnya ada contoh lain apa koma nah lihat koma memangnya di fathah sini koma ini fiil fiil mali sebelumnya kita bahas dia mabni nah ini mabni atas fathah koma kemudian ada juga misalnya huruf inna nah ini juga fathah inna huruf dan huruf semuanya mabni ini yang mabni atas fathah itu ada aina isim kemudian koma itu fiil inna huruf ini mabni atas fathah kemudian ada juga mabni seperti yang beliau sebutkan mabni atas kasroh alal kasri mabni atas kasroh beliau mencontohkan amsi amsi nah amsi kemudian ada juga misalnya jairi nah ini kasroh juga jairi itu artinya naam kemudian ada juga yang mabni atas domah alaw dom contohnya haisu ini isim kemudian haisu domah kemudian mundu 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 ini juga ini bisa huruf kalau nanti menjarkan kemudian yang berikutnya ala sukun contohnya penulis menyebutkan kam kam ini ya istifam ya sim istifam sim kemudian idrib misalnya nah ini vl apa amr idrib vl amr kemudian ada ajal ya ajal ajal itu berarti huruf ya artinya naam ya kalau ini tadi yang alal kasri itu bisa ya amsi kemudian jair ya ini contoh contoh ya ada mabniyata fathah mabniyata kasroh mabniyata sedumah mabniyata atas sukun kemudian di ada juga keterangan menyebutkan ya ada yang menggantikan sukun dari sisi binah adalah dengan dihapus menghapus huruf ya itu misalnya di vl amr yang muqtal ya misalnya irmi dengan al-hasfu contoh apa di fi'l amr yang muqtal irmi romayar memanahlah irmi irmi memanahlah irmi kemudian berperanglah uguzu uguzu disini kan ada wawu dibuang uguzu irmi ada yak dibuang dengan mabdi dengan penghapusan dengan penghapusan kemudian ini yang pertama yaitu ini apa fi'l amr yang muqtal al-amru al-muqtal al-akhir kemudian yang kedua ini pada fi'l amr yang disandarkan ke alif senen atau wawu jamah atau yak muqtobah contohnya uktub uktubah 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 uktubi kemudian apalagi uktubu nah kalau ini apa ini fi'l amr al-amru al-amru ya al-musnad ilah alif senen ya yang disandarkan ke alif senen alif alif ul is is senen kemudian juga wawu jamaah aw wawu jamaah wawu al-jamaah jamaah kemudian apa yak muqtobah ya kita ulangi dari awal kesimpulannya yang kita bahas adalah semua huruf mabni membahas tentang mabninya huruf kemudian hukum asal mabni adalah disukun kemudian ada yang mabni atas fathah ada mabni atas kasroh mabni atas domah kemudian contoh-contohnya mabni atas fathah sudah kita berikan contoh mabni atas kasroh mabni atas domah mabni atas hukum jadi kita lihat seperti yang tadi kita sebutkan di huruf terakhir huruf-huruf terakhir itu dia apa huruf-huruf terakhir nah itu mabni atas apa ayna huruf terakhirnya nyuruh di fathah berarti mabni alal fathih amsi huruf terakhirnya sin kharokatnya kasroh berarti mabni alal kasri haisu huruf terakhirnya sak kemudian di domah berarti mabni alal domi dan seterusnya maka nanti kata-kata ini akan senyantiasa seperti ini terus tidak berubah mau ditaruh dimana ya setelah seperti itu kemudian ada tambahan tadi ada mabni alal hasfi penghapusan ada yang di penghapusan pengganti dari sukun yaitu dengan al-hasfi contohnya yaitu pada satu fiil amr yang mutalahir kedua fiil amr yang disandarkan pada alif senen awu jamah dan yakmu khotbah contohnya irmi yaknya dibuang uktubah dan nunya dibuang semoga bisa kita pahami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi atmain walhamdulillahi robbil alamin selamat menikmati